Halo, Assalamualaikum bun. Kira-kira kita kemari ngapain ya? Nah, ayo ikutin terus. Nah, kita kemari mau ngambil jantung pisang. Nah, kalau di tempat-tempat bunda, apa jantung pisang juga namanya ini. Untuk kita buat sayur di siang hari ini. Oke, ikutin kita ya. Nah, sekarang kita ngambil buah rembang untuk tambahan sayur yang kita masak nanti ya bun. Nah, disini banyak buahnya ya. Bahkan sampai ke bawah. Kita ambil yang mudah-mudahnya saja ya. Nah, kayak ayo cukup segini saja ya. Nah, karena tadi kita baru pulang dari pajak. Ini ada kita beli dengan nas. Semangka juga. Sekarang kita bongkar ya banjaan kita. Ada timun, ada sayuran. Nah, buahnya disini sayurannya sudah dicuci. Dan santannya kita beli dengan bawang dan rembang. Nah, jangan lupa ditutup ya bun. Sampai mendidih. Nah bun, sekarang kita masak ikan asin dan sambal terasi. Nah, ini dia sambal terasnya. Kita goreng dulu ikan asinnya ya bun. Nah, disini ada bangapak juga. Nah bun, karena udah mendidih, kita masukkan sayurnya ya. Kita masukkan sayur semuanya. Dan disini kita juga menggoreng ikan asin. Jangan lupa digutup lagi ya bun. Kita masukkan sayur semuanya. Kita masukkan sayur semuanya. Kita masukkan sayur semuanya. Nah, berhubung ikan asinnya sudah masak. Sekarang kita cek ya bun. Sekarang kita cek ya bun. Sayurnya. Dan sekarang kita cek rasa. Hmm, rasanya lepas ya bun. Garamnya sudah lepas. Garamnya sudah panas. Sekarang kita masukkan ya. Dan sayur kita pun sudah masak ya bun. Sekarang kita matikan kompornya. Nah bun, sayur kita sudah siap disajikan ya. Juga ikan asin. Kita menunggu sambal terasinya. Untuk dimasak. Oke. Dan disini untuk menambahkan. sambal. Untuk asam sambal terasinya. Kita menambahkan jeruk kasturi. Kita ambil tiga buah. Nah ini sudah dapat ya. Tiga buah jeruk kasturi. Untuk tambahan sambal terasi. Intifkan. So. Innih. 개 dekat. Tiga buah jeruk man. Tunggu. 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 Jadi. Tunggu. 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 nah disini sudah siap ya bun ada sayur campur kita ada juga sambal kita sambal terasi dan juga ikan nasi mari makan bun mungkin untuk hari ini sekian saja ya bun mungkin ini dapat menginspirasi bunda untuk masakan menu hari ini ya terima kasih Assalamualaikum